tidak boleh menggunakan Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Wasisto Raharjojati menanggapi pernyataan Jokowi yang menyatakan pejabat atau presiden boleh melakukan kampanye dan memihak kepada pasangan calon tertentu Kepada antara Rabu 24 Januari Wasisto menilai apa yang disampaikan oleh presiden akan berpotensi menjadi pembenaran untuk pejabat negara dan seluruh aparatur sipil negara ASN untuk tidak netral dalam pemilu 2024 Menurut Wasisto, idealnya Jokowi harus atribusi sebagai pejabat publik jika berkampanye mendukung paslon tertentu Kapasitasnya sebagai pejabat aktif dapat memengaruhi pejabat lain termasuk para menterinya Hal ini berpotensi menimbulkan kecurangan Kedua hal itu yang justru menimbulkan semacam disrupsi ya akhirnya Karena memang disini ekspresi sebagai seorang warga negara aktif Dan kepentingan sebagai seorang pejabat itu akhirnya beda tipis kemudian Tidak ada semacam sekat pembedanya Sementara itu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi Perludem juga mendesak kepada Badan Pengawas Pemilu Bawaslu untuk mengambil sikap tegas, bertanggung jawab menyelesaikan, dan menindak seluruh bentuk ketidaknetralan Pernyataan Presiden tadi pagi itu akan berdampak kepada justifikasi bagi aparatur negara, pejabat negara lain Setelah pemerintah bahkan mungkin nanti aparat keamanan seperti kepolisian, TNI termasuk juga ASN Nanti akan menjadi pembenar bahwa ternyata boleh saja pejabat negara, aparatur pemerintah untuk memberikan keberpihakan Sebelumnya dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 281 mengatur bahwa Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Kepala Daerah boleh terlibat dalam kampanye peserta pemilu dengan sejumlah cara Di antaranya tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan serta menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan